Oke, sekarang ini kita beralih ke dunia fashion. Tadi dulu fashion, sekarang fashion lagi ya? Tadi lagi, setelah 4 tahun meninggalkan dunia fashion, desainer asal Paris, yaitu Christian Lacroix, kembali menampilkan karyanya dengan merancang pakaian untuk ibu dan anak. Dan kali ini, desainer berusia 62 tahun ini bekerja sama dengan brand pakaian anak-anak, Petit Betu. Bener gak itu ya, ngomongnya Petit Betu ya? Dan untuk membuat gaun malam untuk ibu dan anak yang dapat digunakan untuk pergi ke pertunjukan opera. Dan ternyata Christian terinspirasi dari pantai dalam rancangannya nih. Seperti apa? Kira-kira langsung aja dilihat. Ini dia. Christian Lacroix merupakan salah satu desainer ternama asal Paris. Setelah meninggalkan dunia fashion di tahun 2009, ia lebih banyak bekerja untuk membuat kostum opera dan balet. Namun saat ini, ia bekerja sama dengan brand pakaian anak-anak Petit Betu untuk koleksi pakaian yang didedikasikan kepada ibu dan anak. Pada penyelenggaraan opera Garnier, Lacroix sempat menjelaskan apa yang menjadi inspirasinya. Ini hanya untuk wanita, untuk wanita, untuk pergi ke opera dengan pakaian Petit Betu, pakaian malam, yang bukan kreatifan setiap hari di Petit Betu. Jadi, saya sangat gembira untuk membuat pakaian malam ini dengan krapet, dengan krapet, dengan krapet, dengan krapet, dan untuk wanita, itu adalah sesuatu yang menginspirasi oleh pakaian, karena untuk orang-orang Frans, itu adalah pakaian malam, dan pakaian malam, untuk saya, dalam pikiran saya, Petit Betu. Bila menyebut nama Lacroix, tentunya bukanlah seseorang yang identik dengan pakaian anak-anak. Tetapi, menurut Patrick Pergamen, selaku direktur umum dari Petit Betu, kerjasamanya dengan Lacroix berjalan dengan mulus. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. terima kasih telah menerima kasih telah menonton! Woobk, moral sandal. Turun-遊. not hardest